Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekalian kelas 12. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran ekonomi. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang dimana kita sudah mempelajari pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Di beberapa pertemuan kita sudah membahas bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam jurnal umumnya dengan beberapa tugas yang sudah kalian kerjakan. Nah setelah membuat jurnal umum dalam akutasi itu ada tahap berikutnya yaitu memindahkan jurnal umum ke buku besar. Memindahkan ini sering disebutnya posting. Di pokok bahasan kita sekarang adalah membahas tentang bagaimana caranya memindahkan jurnal umum ke buku besar. Jadi apa itu buku besar, bentuknya bagaimana, cara mengisinya bagaimana. Sekarang kita akan bahas bersama-sama. Nah anak-anak sekalian. Dalam tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. Ini Bapak ingatkan kembali. Ini adalah tahapan-tahapan akuntansi yang harus kita kerjakan. Yang sudah kita kerjakan adalah ada transaksi kita catat dalam jurnal umum. Nah setelah mencatat dalam jurnal umum, langkah berikutnya adalah memindahkan ke buku besar. Nah tahap ini sekarang yang akan kita kerjakan. Jadi terlihat bagaimana tahapan akuntansi berikutnya itu masih panjang. Ini tahapannya ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, dan seterusnya. Ini banyak pokok bahasan yang harus kita bahas nanti ke depan. Mudah-mudahan bisa selesai. Nah sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara memindahkan jurnal umum ke buku besar sekarang. Ya anak-anak sekalian pada pertemuan terakhir, kalian sudah ditugaskan untuk mencatat, hanya mencatat saja contoh transaksi perusahaan jasa. Ini transaksi di top motor selama bulan April 2019 dan dianggap sudah dibuat jurnal umumnya. Ini kalian hanya mencatat saja. Ini pencatatan Aprilnya ditulisnya di atasnya seharusnya. Terus kalian juga ditugaskan untuk membuat kolom-kolom buku besar. Nah inilah buku besar itu. Ini masih kosong yang sekarang kita akan isi. Yang diharapkan kalian sudah membuat tabel-tabel buku besar ini. Dan bagaimana cara mengisinya? Sekarang kita akan bahas. Ya anak-anak sekalian, kita mulai materinya. Bagaimana memposting jurnal umum ke buku besar. Nah pertama pengertiannya dulu. Buku besar atau sering juga istilahnya adalah General Ledger. Ini merupakan salah satu bagian dari siklus akuntansi di tahapan setelah jurnal umum. Nah buku besar ini adalah buku yang berisi kumpulan data transaksi historis. Jadi berurutan. Yang termuat dalam jurnal umum. Nah dalam buku besar itu catatan tiap akun, akun kas, akun pihutang, akun beban, beban gaji, beban listrik, itu sudah punya catatan tersendiri. Jadi kalau dalam jurnal umum, seluruh jenis akun masuk semuanya. Kalau dalam jurnal umum. Tapi pas dipindahkan ke buku besar, katakanlah disini kas. Kas sudah punya catatan sendiri dalam buku besar kas. Pihutang punya catatan sendiri. Nah itulah buku besar. Nah bentuk buku besar. Ini sebenarnya ada bentuk T, ada bentuk stafel. Stafel pun ada beberapa macam. Nah yang akan bapak pakai sekarang adalah bentuk stafel yang seperti ini. Yang berganda saldonya. Nah anakku sekalian. Ini bentuk buku besar yang akan bapak pakai sekarang. Itu bentuk seperti ini. Ada tanggal, ada kolom keterangan, ada referensi, ada debit, kredit. Ini ada saldo. Nah tanggal ini, tanggal sesuai dengan di jurnal umumnya. Keterangannya ini bisa diisi, bisa tidak. Nah referensi ini diisi dengan sumber pencatatannya. Kalau dari jurnal umum berarti diisinya dengan singkatan saja. J-U dari halaman jurnal umum halaman 1 misalkan. Nah ini posisi debit kredit. Kalau di jurnal umumnya di debit, tulis di sini di debit. Kalau di jurnal umumnya posisinya di kredit, tulis di kredit. Nah nanti di sini ada saldo. Saldo itu tergantung. Nanti debit dengan kredit dibandingkan. Berbandingkan lebihnya di mana, lebihnya berapa. Nah itu namanya saldo. Jadi saldo itu sisa lebih. Nah bagaimana cara mengisinya? Kita langsung saja. Kita langsung saja mempraktekan. Bagaimana cara mengisi buku besar ini. Nah, kalian perhatikan lagi di buku catatan kalian. Yang kemarin ditugaskan untuk mencatat. Ini jurnal umumnya. Jurnal umum yang pertama, yang tanggal 1. Yang ditugaskan di minggu kemarin. Ini ada jurnal umum. Tanggal 1. Di debit kas. Debit lagi peralatan bengkel. Dan kreditnya modal Tuhan Ahmad. Ini angk-angkanya sudah ada. Nah, kita akan pindahkan jurnal umumnya. Ini ke buku besar. Ke buku besarnya masing-masing. Cara memindahkannya adalah satu-satu. Satu transaksi, satu transaksi. Sekarang kita akan pindahkan tanggal 1 April. Pertama, kita pindahkan kas. Kas di debit 10 juta. Jadi diharapkan kalian. Sambil menyimak video ini. Langsung diisi juga. Jadi ikuti aja langkah-langkahnya. Diisi di buku besar yang masih kosong. Di buku catatan kalian. Nah, kas ini. Posisinya di debit. 10 juta. Sekarang, kalian cari buku besar. Tabel-tabel yang sudah kalian buat. Yang namanya buku besar khas. Nih. Buku besar khas itu ada di buku catatan kalian. Posisinya masih kosong. Di sini. Tadi tanggalnya kita isi dengan tanggal 1. Nah, keterangannya kita kosongkan aja lah. Nah, referensinya. Ini sumbernya dari mana? Dari jula umum. JU itu menunjukkan jula umum. Kosong saat itu dari halaman 1. Apakah ada kosong 2 atau kosong 3? Kalau jula umumnya berhalaman-halaman. Bisa saja posisinya ada di halaman 2. Kalau di halaman 2 berarti JU02. Nah, kebetulan jula umumnya cuma satu halaman. Jadi, JU01. Tadi khas ini posisinya di debat. Nah, maka di sini pun catat di debat. 10 juta. Dipindahkan aja apa adanya. Ini adalah posisi debat dan kreditnya. Nah, karena saldonya masih kosong. Berarti debat ini pindahkan saja apa adanya. Karena saldonya masih kosong. Tapi kalau saldonya sudah ada. Awas. Tidak bisa hanya dipindahkan seperti ini saja. Nah, ini cara mencatatnya. Jadi, sisa lebihnya adalah dibandingkan debat dengan kredit. Ternyata debat lebih besar. Jadi, debat 10 juta. Nah, setelah selesai. Ada. Belum. Kita kembali lagi ke jula umumnya. Dengan memindahkan ini. Kode akun. Kode akun 111. Satu itu menunjukkan harta. Satu, satu, satu. Pindahkan ke jula umumnya lagi. Di sini. Di kolom referensi. Di kolom referensi itu. Akan diisi dengan kode akun. Diisi ketika sudah dipindahkan. Ke buku besar. Jadi, kalau ini sudah terisi. Artinya ini sudah dipindahkan ke buku besarnya. Seperti itu. Berikutnya. Peralatan bengkel. Peralatan bengkel. Didebat. 1 juta 500. Nah, sekarang kalian cari buku besar. Peralatan bengkel. Di catatan kalian. Yang sudah kalian buat. Ini peralatan bengkel. Ini masih kosong. Caranya sama seperti tadi. Isi tanggalnya tanggal 1. Keterangannya kita kosongkan saja dulu. Keterangan diisi. Kalau ada transaksi khusus lah. Tapi ini sekarang kita kosongkan. Referensinya seperti tadi. Jurnal umum. JU 01. Tadi peralatan bengkel. Dicatat di debat. Di jurnal umumnya. Maka di sini pun di debat. Nah, ini saldonya. Karena masih kosong. Berarti masih di debat. 1 juta 500. Kode akun. 121. Bawa kembali ke jurnal umum. Kita isi di sini. Di referensi. Nah. Terakhir sekarang yang di kredit. Modal Tuhan Ahmad. Dikredit. 11 juta 500. Kalian sekarang. Buka buku besar. Cari buku besar modal Tuhan Ahmad. Kodenya 301. Sama seperti tadi. Tanggalnya kita isi. Terus referensinya. JU 01. Dan. Tadi sebelah mana? Di kredit. Nah. Di jurnal umumnya di kredit. Maka di sini pun di kredit. Nah. Saldonya karena masih kosong. Maka catat di sebelah kredit. 11 juta 500. Seperti itu. Kode akun. 301. Bawa kembali ke jurnal umum. Nah. Bawa kembali ke jurnal umum. 301. Selesai. Sudah kita posting. Kita pindahkan jurnal umum tanggal 1. Ke buku besarnya masing-masing. Buktinya adalah. Referensinya sudah terisi. Dengan. Kode akun. Jadi. Kalau mereferensi di jurnal umum. Di sini nya dengan kode akun. Tapi kalau mereferensi di. Apa. Di jurnal. Di buku besar. Referensinya dari sumbernya. CU nya. Ini ada perbedaan. Referensi di sini. Seperti itu. Kita akan pindahkan jurnal umum ini. Ke buku besar. Ke buku besarnya masing-masing. Cara memindahkannya adalah satu-satu. Satu transaksi. Satu transaksi. Sekarang kita akan pindahkan tanggal 1 April. Saya dulu. Pertama. Kita pindahkan kas. Kas di debit. 10 juta. Jadi. Diharapan kalian. Sambil menyimak video ini. Langsung. Diisi juga. Jadi. Ikuti aja langkah-langkahnya. Diisi di. Buku besar yang masih kosong. Di buku catatan kalian. Nah. Kas ini. Posisinya di debit. 10 juta. Sekarang. Kalian cari buku besar. Tabel-tabel yang sudah kalian buat. Yang. Namanya. Buku besar kas. Nih. Buku besar kas itu. Ada di buku catatan kalian. Posisinya masih kosong. Di sini. Tadi. Tanggalnya kita isi dengan. Tanggal. 1. Nah. Keterangannya kita kosongkan aja lah. Nah. Referensinya. Ini sumbernya dari mana? Dari jurnal umum. JU itu menunjukkan jurnal umum. Kosong saat itu dari halaman 1. Apakah ada kosong 2 atau kosong 3? Kalau jurnal umumnya berhalaman-halaman. Bisa saja posisinya ada di halaman 2. Kalau di halaman 2 berarti JU kosong 2. Nah. Kebetulan jurnal umumnya cuma satu halaman. Jadi CU kosong 1. Tadi kas ini posisinya di debat. Nah. Maka di sini pun catat di debat. 10 juta. Dipindahkan aja apa adanya. Ini adalah posisi debat dan kreditnya. Nah. Karena saldonya masih kosong. Berarti debat ini pindahkan saja apa adanya. Karena saldonya masih kosong. Tapi kalau saldonya sudah ada. Awas. Tidak bisa hanya dipindahkan seperti ini saja. Nah. Ini cara mencatatnya. Jadi sisa lebihnya adalah dibandingkan debat dengan kredit. Ternyata debat lebih besar nih. Jadi debat 10 juta. Nah. Setelah selesai. Ada. Belum. Kita kembali lagi ke jurnal umumnya. Dengan memindahkan ini. Kode akun. Kode akun 1-1-1. 1 itu menunjukkan harta nih. 1-1-1. Pindahkan ke jurnal umumnya lagi. Di sini. Di kolom referensi. Di kolom referensi itu. Akan diisi dengan kode akun. Diisi ketika sudah dipindahkan ke buku besar. Jadi kalau ini sudah terisi. Artinya ini sudah dipindahkan ke buku besarnya. Seperti itu. Berikutnya. Peralatan bengkel. Peralatan bengkel. Di debat. 1 juta 500. Nah. Sekarang kalian cari buku besar peralatan bengkel. Di catatan kalian. Yang sudah kalian buat. Ini peralatan bengkel. Ini masih kosong. Caranya sama seperti tadi. Isi tanggalnya. Tanggal 1. Keterangannya kita kosongkan saja dulu. Keterangan diisi. Kalau ada transaksi khusus lah. Tapi ini sekarang kita kosongkan. Referensinya seperti tadi. Jurnal umum. JU 01. Tadi peralatan bengkel. Dicatat di debat. Di jurnal umumnya. Maka di sini pun di debat. Nah ini saldonya. Karena masih kosong. Berarti masih di debat. 1 juta 500. Kode akun. 121. Bawa kembali ke jurnal umum. Kita isi di sini. Di referensi. Terakhir sekarang yang di kredit. Modal Tuan Ahmad. Di kredit. 11 juta 500. Kalian sekarang. Buka buku besar. Cari buku besar modal Tuan Ahmad. Kodenya 301. Sama seperti tadi. Tanggalnya kita isi. Terus referensinya. CU 01. CU 01. CU 01. Di. Tadi di sebelah mana? Di kredit. Nah. Di jurnal umumnya di kredit. Maka di sini pun di kredit. Nah saldonya. Karena masih kosong. Maka catat di sebelah kredit. 11 juta 500. Seperti itu. Kode akun. 301. Bawa kembali ke jurnal umum. Nah. Bawa kembali ke jurnal umum. 301. Selesai. Sudah. Kita posting. Kita pindahkan jurnal umum tanggal 1. Ke buku besarnya masing-masing. Buktinya adalah. Referensinya sudah terisi. Dengan. Kode akun. Jadi. Kalau mereferensi di jurnal umum. Di sini dengan kode akun. Tapi kalau mereferensi di. Apa? Di jurnal. Di buku besar. Referensinya dari sumbernya. CU-nya. Ini ada perbedaan referensi di sini. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.